Pada waktu itu kunjungan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pertama kali di Kuitang Di saat itu masih ada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos Di saat Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki usai memberikan ceramahnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki meminta kepada Al-Habib Muhammad Al-Habsi Anak dari Al-Habib Ali Al-Habsi Sohibul Majelis Kuitang Agar diperkenankan para muridnya Menyenandungkan Khosidah Busyurulana Di saat Khosidah disenandungkan tak henti-hentinya Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos Yang pada waktu itu hadir dalam keadaan kurang sehat menangis terus Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos Di dalam tangisnya selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah Setelah Khosidah tersebut selesai dibaca Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos bersuara Yang didengar oleh para habaib dan ulama yang ada di depan mimbar Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos waktu itu berkata Dengan bait Khosidah Ya Rasulullah hijina li ziarah khosidana Nartajiminkan syafa'ah inda robbil alamin Wahai Rasulullah SAW Kami datang untuk bermaksud ziarah Kami berharap darimu syafa'at kelak di hadapan robbil alamin Abu Yasayyid Muhammad Al-Maliki pun bertanya pada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos Apa gerangan yang membuatnya menangis Dan tidak henti-hentinya menyebut nama Rasulullah SAW Lalu kemudian Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atos menjawab Aku tidak bisa menahan air mata ini Karena di hadapanku ada Rasulullah SAW Dan bergembira dengan dibacakannya Khosidah tersebut Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!